Berita terbaru Lesti Kejora, polisi ancam Rizky Bilar 15 tahun penjara jika terbukti lakukan KDRT. Berikut berita terbaru tentang Lesti Kejora. Kepolisian Metro Jakarta Selatan menindaklanjuti laporan Lesti Kejora atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya, Rizky Bilar. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan tersebut pada Kamis, tanggal 29 September tahun 2022. Diketahui, Lesti Kejora mengaku mendapat perlakuan kasar dari Rizky Bilar saat suaminya itu disebut ketahuan selingkuh. Saat itu, Lesti Kejora minta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya di Cianjur. Namun bukannya diantarkan, Rizky Bilar malah membanting Lesti ke kasur. Bukan hanya itu saja, Lesti mengaku dirinya juga dicekik oleh Rizky Bilar. Atas perlakuan kasar suaminya itu, Lesti melaporkan Rizky ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak kepolisian menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Secepatnya, setelah kita mengumpulkan barang bukti dan saksi juga harus kita periksa, kata Nurmadewi dilansir Insiden24.com dari PMJ News, Kamis. Kendati demikian, Nurma belum merinci agenda pemeriksaan terhadap Rizky Bilar. Saat ini penyidik sedang mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-aksi yang diajukan pelapor. Nurma mengatakan, jika terbukti melakukan KDRT, maka Rizky Bilar bisa dijerat UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal KDRT UU No. 23 Tahun 2004. Pasal tinggi ancaman hukumannya 15 jika mengalami luka berat atau menyebabkan meninggal, tanda senurma.